Ini adalah Mr. X yang pernah mengaku pernah mengatur skor pertandingan Liga 2 Indonesia. Beberapa pemain ingin bekerja untuk mendapat keuntungan dan mereka siap untuk kalah antara 2 sampai 30. Beragam cara dilakukan untuk memberantas pengaturan skor kompetisi olahraga. Di Indonesia pernah ada satuan tugas anti-mafia bola yang punya masa kerja 2018 sampai 2020. Sementara sejak Juli 2021, PSSI dan Polri punya MOU untuk memberantas mafia pengaturan skor di Liga. Di Eropa, negara-negara menaikkan apa yang populer disebut Macauling Convention untuk menjaga pengaturan skor. Namun, terungkapnya kasus pengaturan skor perserang dan pengakuan Mr. X menggambarkan betapa masih banyak kasus pengaturan skor di Liga Profesional Sepak Bola Indonesia. Match Fixing terjadi saat hasil sebuah pertandingan olahraga sudah direncanakan sebelumnya oleh pihak luar. Praktik ini dapat melibatkan para pemain untuk bertanding sebagaimana yang direncanakan. Mempengaruhi pelatih untuk menyiapkan strategi permainan buruk atau sampai menghasut wasit pertandingan untuk berpihak ke tim tertentu. Pengaturan skor menjadi berguna jika kita ingin tim kita bisa lolos secara mudah. Atau jika kita bertaruh banyak uang di pasar judi atas hasil sebuah pertandingan. Makanya, Match Fixing ini berkaitan erat dengan pasar judi olahraga. Di Asia saja, omset pertahun atas pasar judi olahraga bisa mencapai 950 miliar euro atau setara 13,7 triliun rupiah. Ini merangkup semua judi pada platform resmi atau perjudian ilegal. Contoh yang cukup fenomenal ialah skandal pengaturan skor Hamburg vs Paderborn, Jerman di FB Cup 2004 yang dioperatori wasit Jerman Robert Heuyser dan didalangi Raja Judi Ante Sapina. Berkat pengaturan skor itu, Sapina mendapat lebih dari 750 ribu euro dari kemenangan 4-2 Paderborn. Terungkapnya kasus ini memang karena ada 4 wasit Jerman yang melaporkan Heuyser ke Federasi Sepak Bola Jerman di FB. Tapi, satu hal yang sudah dicurigai di FB adalah ada taruhan yang begitu tinggi terpasang dalam pertandingan Hamburg vs Paderborn itu. Itu sangat tak lazim dan itulah yang membuat Karsten Kohl, CEO Market Monitor, mengembangkan Fraud Detection System atau FBS. Ini adalah garis peluang tim mana yang menang dan perkiraan skor pertandingan yang dihitung FBS dari data berbagai situs taruhan, statistik pertandingan tim, squad tim, hingga cuaca saat pertandingan. Dan ini adalah garis peluang taruhan real time. FBS akan mendeteksi, telah terjadi pengaturan skor bila dua garis tidak bersesuaian satu sama lain dan tidak ada peristiwa pendahulu penyebab ketidaksesuaian itu, seperti pemain sederah atau munculnya pemain baru. Contohnya pada kualifikasi Piala Dunia 2018, pertandingan Afrika Selatan vs Senegal. FBS mencurigai ada kejanggalan peluang taruhan sejak menit 12 sampai gol pertama Afrika Selatan di menit 42 dari kotak penalti. Keputusan wasit Joseph Lamptey memberi kesempatan Afrika Selatan tendangan penalti di duga kuat adalah sinyal untuk pengaturan skor. Ujungnya, FIFA menghukum Lamptey dengan alasan telah mengatur jumlah minimum gol agar menyukseskan taruhan tertentu. Joseph Lamptey menghukumkan hidup oleh FIFA Piala Dunia 2018 setelah kontroversi penalti di kualifikasi Piala Dunia, yang menangkan Afrika Selatan. Sejak 2009, FBS mendeteksi 4.145 pertandingan dimanipulasi. FBS kini dikelola sports radar dan bekerjasama dengan sejumlah federasi sepak bola untuk mengawasi potensi pengaturan skor. Misalnya, Federasi Sepak Bola Rumania sudah menaruh curiga ke Gloria Buzau, klub di Liga 2 Rumania, sebab tim ini kalah terus. Data FBS menunjukkan ada kejanggalan taruhan di babak kedua, Buzau. Investigasi kosti Negra Ruh kemudian membuktikan bahwa telah terjadi pengaturan skor secara masif di Buzau. Federasi akhirnya menghukum 3 pelatih dan 14 pemain, mulai dari 2 bulan sampai 2 tahun penjara. Kasus lainnya, FBS melaporkan Skanderbeu, klub di Albania, mengatur 53 pertandingan antara November 2010 dan April 2016. Skanderbeu sering mengatur 15 menit terakhir pertandingan, kebobolan gol di menit terakhir untuk menghasilkan keuntungan, tetapi tetap memenangkan pertandingan. Presiden tim Arjan Takash dituding sebagai dalang pengaturan skor. UEFA lalu men-skor Skanderbeu selama 10 tahun. Pertanyaannya, apa Indonesia tidak mau menerapkan alat canggih FBS untuk mendeteksi pengaturan skor? Indonesia sendiri sebenarnya pernah bekerjasama dengan Sports Radar di tahun 2014 silap. Namun, FBS hanya digunakan untuk memantau sisa 290 pertandingan Indonesia Super League 2014, juga semua pertandingan ISL di 2 tahun setelahnya. PT Liga Indonesia Baru lalu melanjutkan kerjasama dengan Sports Radar pada tahun 2019 untuk mengawasi Liga 1 tahun tersebut. Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadiyan Lukito mengatakan sejak 2 tahun lalu, Sports Radar tidak dipakai lagi karena Liga berhenti di 2020. Pemakaiannya ke depan masih dibahas dengan PSSI. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!